Selamat sore sahabat media Indonesia, kita ketemu lagi di program Nunggu Sunset. Kali ini kita spesial dari gedung KLHK loh. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan gimana sih strategi digital mendorong kopi ke pasar global dengan ada dua narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Pertama ada Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim atau IKPM Kementerian Kominfo, Ibu Septriana Tangkari. Lalu yang kedua ada juga Head of Kopi-Kopi Kenangan, Mikael Jasin. Nanti kita akan ngobrol banyak banget dengan dua narasumber kita yang spesial ini. Dan tentunya program kita sore hari ini disponsori oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Lalu juga ada PT Bank Mandiri Persero TBK, Artagraha Network dan Artagraha Paduli, Pangan Sari dan juga Askrindo. Kalau begitu kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama. Selamat sore Ibu Septriana Tangkari. Ya selamat sore Mbak, salam sehat selalu. Oke luar suara saya bisa terdengar dengan jelas ya Bu ya? Alhamdulillah jelas sekali Mbak. Mungkin yang pertama Bu pertanyaan dari saya, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini kan sudah menggelar survei ya Bu ya terkait dengan literasi digital masyarakat di Indonesia. Nah sekarang hasilnya seperti apa sih Bu? Terutama sekarang lagi pandemi. Orang mungkin lebih banyak mengakses digital kan ya Bu ya? Silahkan Bu. Baik Mbak, terima kasih banyak. Jadi kalau kita lihat saat ini perilaku pengguna internet di Indonesia seperti apa gitu ya. Nah sekarang ini juga marak hoax Mbak. Apakah pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mampu dalam operasi terutama hoax itu yang sangat penting sekali yang harus kita hadapi bersama. Kita bisa melihat bahwa saat ini total populasi masyarakat Indonesia adalah 274,9 juta jiwa. Jadi sangat banyak sekali Alhamdulillah ini adalah berkat Allah. Sedangkan pengguna internet mencapai angka 202,6 juta. Itu artinya penetrasi internet di Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 73,7 persen. Di samping itu juga kita bisa melihat bahwa secara statistik masih ditambah dengan jumlah pengguna ponsel yang mencapai 345,3 juta. Artinya setiap orang ini memegang dua gawai ya Mbak ya. Artinya mungkin tiga gawai juga. Mudah-mudahan gawai yang digunakan ini hantu hal-hal yang terbaik gitu ya. Misalkan entrepreneurship atau entrepreneurship. Apalagi saat ini yang kita bicarakan strategi digital mendorong kopi pasar global. Harapan kita dengan adanya penggunaan media sosial sebanyak 170 juta orang yang ada di Indonesia ini sudah sebanding dengan WSES World Summit Information and Society bahwa setengah dari penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Nah bagaimana pengguna internet ini dengan baik itu yang kita berharap sekali bahwa saat ini bisa mendorong strategi digital mendorong kita untuk penggunaan pasar global. Ini harapan kita dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa angka yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia rentan terhadap berita hoax. Nah namun masyarakat saat ini mengalami peningkatan skill dalam mengklarifikasi berita bohong. Ini tujukan dengan makin banyaknya atau makin rajinnya orang mencari melalui media mesin pencari di UNMI artinya mencari berita-berita yang benar atau berita hoax yang harus kita tampilkan. Dan ini adalah bagaimana kita bisa melalui mesin pencari ini di UNMI untuk mendapatkan kebenaran sebuah informasi. Harapan kami budaya digital mendapatkan skor tertinggi dalam pengukuran indeks literasi digital Indonesia tahun 2021 yaitu pilar budaya digital atau digital kultur mendapatkan skor 3,90% dalam skala 5 atau itu dengan nilai yang baik. Dan harapan kita begitu mbak mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik bagaimana kita bisa melihat perilaku pengguna internet ya artinya kita menggunakan internet itu bukan hanya untuk media sosial tapi bisa kita gunakan media sosial sebagai ajang untuk kita mendapatkan income atau value daripada media sosial itu sendiri. Kita bisa menjadi entrepreneurship, teknopreneurship, bisa menjadi wartawan atau yang lainnya. Harapan kita dengan pengguna internet yang baik dan benar itu akan meningkatkan literasi digital untuk bangsa kita atau untuk masyarakat kita. Mungkin begitu mbak. Berarti ada perbaikan dari literasi masyarakat untuk bisa mengklasifikasikan berita-berita hoax ya bu ya? Luar benar. Oke. Ibu mungkin saya juga pernah baca kalau Kominfo ini kan punya program literasi digital ya bu ya? Benar benar. Itu programnya apa saja sih yang dilakukan untuk masyarakat? Ya baik bagaimana kita berupaya ya mungkin saya tambahkan juga bagaimana kita menetralisir informasi hoax yang terjadi di tantangan Kominfo ini, terutama di masa pandemi saat ini. Adakah upaya yang mitigasi dilakukan pemerintah untuk mengurangi konten-konten negatif di ruang digital? Artinya pertama adalah kita menggerakkan apa istilahnya masyarakat dapat mengadukan konten negatif ke Kominfo dengan melayangkan email atau alamat email aduan-konten.email.kominfo.goid. Atau selain itu juga kita bisa melihat selain hoax juga bisa kita cek melalui facecheck, hotanalisa.com, snowpost atau turnback hoax ini yang paling utama. Nah apa sih sebenarnya yang kita lakukan untuk bisa melihat bahwa literasi digital sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ketika mendapatkan konten-konten negatif di ruang digital? Selama ini kita mesti dengan adanya literasi digital yang dilaksanakan untuk menggerakkan pengetahuan ataupun literasi kepada masyarakat bagaimana kita harus bisa memberikan suatu solusi yaitu sharing sebelum sharing. Ini paling sangat penting sekali supaya teman-teman yang mendapatkan informasi melalui agrup, melalui Instagram atau yang lainnya bisa mendapatkan informasi apapun di media sosial. Karena memang terbuka lebar untuk itu. Kemudian bergabunglah dengan komunitas dan kegiatan positif melalui siber kreasi. Nah siber kreasi ini adalah suatu perkumpulan di mana ada 166 komunitas yang terhubung semua yang diberikan untuk pendampingan kepada masyarakat. Artinya bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat-masyarakat atau anak-anak Indonesia yang mulai dari usia sangat SD, SMP, SMA, sampai pun kepada orang-orang dewasa bahwa dengan menggerakkan program siber kreasi ini mendapatkan suatu informasi tentang literasi digital. Bagaimana menyampaikan berita yang baik, bagaimana kita bisa menulis beri apa menulis dan bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada masyarakat. Di satu sisi bukan siber kreasi saja yang ada, mungkin ada gen posting, generasi positif thinking, kemudian ada digital talk, ataupun poncok literasi. Ini program-program yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Harapan kami juga dengan adanya program-program antara siber kreasi itu juga adakan terisu, yaitu yang digunakan bisa dilakukan dengan mengikuti konferensi pers resmi dari Kementerian Komunikasi Informatika, yaitu Forum Amerika Barat 9 FMB. Nah, di situ selain itu juga kita bisa mencek alamat URL yang benar. Kalau memang URL yang salah atau tidak baik, kita harus bisa melihat apakah ini benar, bagaimana penulisnya, siapa penulisnya, itu yang harus kita bisa cek and recheck. Kemudian cek keabsahan situs dan mengecek kontak atau about pada situs tersebut dan gogring informasi yang meresumber dan penulisnya. Ini adalah salah satu bagaimana teman-teman siber kreasi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan dikasih digital yang saat ini memang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa. Ini juga berkaitan ya Bu dengan target pemerintah ya, nanti di tahun 2024 ada 50 juta masyarakat Indonesia yang memiliki literasi digital. Nah, berarti sekarang upaya-upaya tersebut sedang mulai dilakukan ya Bu ya. Dan untuk memperkuat itu, apalagi nih Bu strateginya Bu? Karena mungkin masyarakat perlu didorong lebih kuat lagi ya Bu ya dengan era digital yang kuat saat ini gitu. Ya, banyak sekali sih Mbak yang bagaimana pemerintah punya target 50 juta masyarakat Indonesia yang memiliki literasi digital. Jadi, literasi digital ini bisa dilaksanakan dengan kelompok-kelompok komunitas maupun masyarakat-masyarakat pekerja. Contohnya untuk masyarakat pekerja atau para pelaku MKM, ini kita bisa melaksanakan literasi digital yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat positif atau melibatkan langsung partisipasi para pelaku MKM. Karena para pelaku MKM ini juga ada 64 juta UMKM. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, istilahnya bagaimana kita meletreat teman-teman untuk masuk dari offline, dari online menjadi offline. Harapan kita dengan adanya mereka masuk ke dalam ranah-ranah istilahnya marketplace, yaitu Lazada, Blibbi, Tokopedia, akan memberikan dampak yang cukup besar. Seperti misalnya melalui gerakan Nasional Buatan Bangga Indonesia atau Gernas BBI yang memang dicanangkan oleh Bapak Presiden. tanggal 14 Mei tahun 2020. Nah, sebagai bukti bantuan pemerintah terhadap UMKM lokal yang terdampak pada pandemi COVID-19 ini sangat penting sekali. Di mana tujuan utamanya adalah mendorong masyarakat Indonesia untuk membeli dan bangga akan produk asli Indonesia serta membantu UMKM konvensional untuk meluaskan sayatnya melalui penjualan di marketplace. Jadi harapan kita teman-teman yang dari hal yang sangat biasa saja menjadi sangat luar biasa pada saat mereka menggunakan jaringan infrastruktur yang kita bangun, yaitu infrastruktur literasi atau pendampingan literasi digital. Dan harapan kita untuk bisa masuk ke dalam literasi digital ini. Para pelaku UMKM yang pertama tahun 2020 harapan itu di tahun 2021 ini sudah 15,3 juta dan pada tahun 2023 harapan dari Bapak Presiden mencapai 30 juta UMKM digital yang terliterasi menggunakan teknologi. Nah ini yang sangat utama sekali Mbak karena sejak BBI diluncurkan 8,4 juta UMKM telah melakukan onboarding. Harapan kita pada hari ini adalah suatu upaya kita bagaimana menggerakkan saudara-saudara kita, komunitas-komunitas kita bisa melakukan onboarding di sepanjang tahun sampai tahun 2023 ini. Kemudian kita juga punya suatu program yang dicanakan untuk bersama yaitu Gernas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini berkolaborasi dengan 17 kementerian, lembaga swasta, dan BWM serta e-commerce. Nah harapan kita pada bulan Juni tahun 2021 KMKM menjadi leader untuk penyelenggaraan bangga buatan Indonesia di Indonesia Tenggara Timur. Tentunya produk-produk kopi lokal di NTT menjadi salah satu andalan pada waktu itu. Jadi kita juga ditunjuk oleh pada tahun 2020 itu kita ditunjuk untuk menggerakkan bangga buatan Indonesia di Nusa Tenggara Timur dengan program Pelabomara. Judulnya itu adalah bagaimana tentunya produk lokal NTT ini menjadi salah satu andalan pada waktu itu seperti misalnya kopi Flores, Manggarai, Bajo, Bajawa. Nah ini banyak sekali nih kopi-kopi yang paling hebat yang kita miliki. Jadi serasa harusnya kita bisa melihat bahwa peluang kita untuk melihat kopi nasional yang hari ini kita ada di masing-masing daerah itu memberikan dampak yang cukup besar untuk perekonomian kita atau meningkatkan tarap hidup putera-putera bangsa atau produk lokal yang kita hadapi bersama. Contoh sekarang kompisi kopi nasional pada tahun 2016 itu 249,8 juta, 800 ton. Kemudian tumbuh pada tahun 2018 sampai mencapai 314,400 ton. Dan produksi kopi saat ini sangat besar sekali terutama untuk Sumatera Selatan menjadi lumbung kopi terbesar di Indonesia yaitu 742 ton. Dan produksi kopi di Sumatera Selatan 25% adalah produk kopi nasional pada tahun 2019. Artinya kita bisa melihat banyak sekali tempat-tempat yang menghasilkan kopi bukan saja di Sumatera Selatan tapi di NTT, NTB, kemudian di Medan, banyak sekali ya istilah yang kita bisa merasakan. Dan dengan adanya festival kopi hari ini, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu besar, Indonesia itu kuat. Karena apa? Kita bisa bandingkan bahwa negara kita dengan ada beberapa provinsi, ada 34 provinsi, 514 kabupaten, kota. Ini adalah suatu di masing-masing daerah itu memiliki kopi-kopi yang memang rasanya tidak bisa dirasakan bahwa ini yang enak atau tidak. Tapi semua kopi Indonesia itu enak, Mbak. Jadi ya banggalah kita jadi anak Indonesia karena kita memiliki produk-produk nasional, produk-produk lokal yang bisa memberikan dampak ekonomi kepada rakyat kita. Kemudian tahun ini 2019-2022 kami akan melaksanakan bangga buat Indonesia khususnya Kominfo akan dilaksanakan di Papua. Nah harapan kita di Papua juga tidak jauh hebatnya kopi-kopi yang ada di Papua karena kita tahu sekali Starbucks sendiri itu kopinya dari Papua ya. Jadi istilahnya itu Indonesia adalah ladangnya kopi nasional atau ladangnya kopi untuk dunia. Dan mudah-mudahan dengan ada produk yang kita bangga dengan buat Indonesia, bangga dengan produk Indonesia memberikan dampak yang kuat untuk peningkatan tarap hidup bangsa kita maupun masyarakat kita, penggemar kopi Indonesia ataupun anak milenial yang saat ini kalau nggak kopi katanya nggak keren ya. Tapi itulah suatu hashtag yang harus kita lakukan bersama. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa. Ibu berarti tadi ada sekitar 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia nih ya Bu ya. Mungkin untuk gambaran teman-teman Nunggu Sunset yang mungkin sekarang merupakan pelaku usaha, mungkin bisa dijelasin Bu sebenarnya manfaat ekonomi apa sih yang akhirnya bisa didapat gitu ketika mereka go digital gitu. Karena mungkin masih banyak tadi ya Bu ya, target yang belum dicapainya yang mereka mungkin masih konvensional gitu bisnisnya. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini Mbak, kalau untuk melihat bagaimana anak-anak muda memiliki peluang yang kuat adalah bagaimana infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Sabang sampai Marokai, dari Pulau Ketanga sampai Pulau Rota itu sudah jelas sekali. Kenapa saya bilang sangat jelas sekali? Karena disinilah antara Sumatera, Jawa maupun daerah-daerah yang lain, kita bisa melihat bahwa saat ini peluang besar kita bisa melihat infrastruktur internet yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini adalah kesempatan untuk rakyat kita, bangsa kita antara Jawa dan Sumatera atau daerah 3T itu mendapatkan hak yang sama untuk bisa mendapatkan infrastruktur internet. Dengan ada infrastruktur internet yang ada ini akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat kita, baik itu di daerah-daerah terpengkir, terluar dan terdepan, mendapatkan support untuk bisa berjualan atau bisa masuk ke dalam lingkungan e-commerce. Nah, inilah adalah kesempatan untuk orang-orang bisa masuk ke toko-toko online, yaitu Tokopedia, Lazada, Bribri, kemudian tuh Shopee dan yang lainnya. Dan untuk itu tidak dipersulit teman-teman kita untuk mendakar memiliki toko online. Tapi malah dipermudah saat ini. Kenapa? Saratnya hanya tiga, mbak. Satu, mereka adalah sebagai maker dan memiliki barang. Kedua, mereka memiliki apa namanya, KTP, pasiniknya, untuk mendaftar dan ketiga adalah memiliki rekening bank. Nah, hal tiga inilah yang kamu mudah untuk bisa mendaftarkan menjadi e-commerce-e-commerce, sorry, menjadi memiliki toko online-toko online di semua e-commerce yang ada. Kita punya ada 163 e-commerce yang ada di Indonesia yang termasuk dalam kelompok idea. Nah, ini adalah bagaimana anak muda bisa mendaftar di sana dan ini adalah satu peluang yang sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Bagaimana kita bisa berjualan dengan mudah dan kita memiliki peluang pasar bukan hanya Indonesia saja, tapi peluang pasar yang cukup besar mendunia. Karena memang kita bisa saat ini dengan satu klik jadi kita gawai kita saja sudah lebih mempermudah kehidupan kita. Itu di satu sisi dalam hal bagaimana 64 juta UMK ini bisa masuk ke dalam dunia digital. Nah, yang kedua adalah bagaimana proses pembayaran. Saat ini kita nggak perlu susah-susah kan kita membayar, oh ya kita mesti bayar cash. Sekarang cashless itu lebih mudah sekali. Jadi banyak sekali teman-teman bisa melakukan pembayaran dengan QCRIS, yang punya Bank Indonesia, kita punya OVO, punya dana. Dan ini sangat mempermudah proses yang akan kita lakukan dalam hal kita proses pembayaran. Mungkin begitu nggak? Oke, jadi dari segi infrastruktur, terus pembayaran semuanya sudah dipermudah ya, sudah disiapkan ya Bu ya? Tinggal kemauan keras dari pelakuan KM itu sendiri ya Bu ya? Ya, sangat mudah. Dan di sini juga pemerintah memiliki suatu program, Mbak. Jadi banyak sekali pemerintah hadir untuk masyarakat. Pemerintah selalu ada untuk kepentingan masyarakat. Inilah kesempatan kita. Jadi di satu sisi pemerintah punya banpres, bantuan presiden. Nah, bantuan presiden ini sangat mudah untuk didapatkan oleh teman-teman yang memang masih maker-maker yang awal atau tidak punya modal, yaitu bisa mendaftarkan kepada dinas OMKM di daerah-daerah tertentu, di seluruh daerah. Kemudian itu berkerjasama dengan bank BRI. Jadi ini dengan banpres ini akan diberikan bantuan sebesar 1,2 juta. Di satu sisi, pemerintah juga punya suatu program di mana ada padi OMKM. Nah, padi OMKM ini adalah di mana bank-bank Himbara bekerjasama dengan marketplace, bekerjasama pemerintah memberikan support bantuan peminjaman sebesar 4,2 juta. Jadi ada sebesar 12 juta OMKM yang bisa mendaftar. Nah, itu adalah peluang yang cukup besar kepada adik-adik kita, teman-teman kita, sahabat kita, dari Sabang sampai Maroke, monggo gunakanlah bantuan-bantuan yang memang diberikan kepada masyarakat, dari pemerintah untuk men-support usaha-usaha kecil-menengah, apalagi adalah kemudian yang saat ini bergerak dengan kopi. Jadi strategi digital mendorong kopi ke pasar globalnya sehingga kita bisa lakukan bersama-sama. Oke. Sekarang sudah ada contohnya kopi kenangan yang berhasil ya Bu, jadi startup unicorn ya Bu, ini Bu pendapatan yang berkaitan ini Bu. Kalau kita dengan kopi kenangan ini sangat bangga ya. Kenapa? Dari Sabang sampai Maroke sampai ke daerah terpencil. Jadi kalau kita datang ke daerah-daerah yang istilahnya itu, kita pikir nggak mungkin ada kopi kenangan. Tapi itulah hebatnya, kopi kenangan itu adalah kopi rakyat sekarang untuk kopi masyarakat Indonesia. Dengan bahasa yang sangat sederhana, bisa mendunia. Dan ini adalah kesempatan atau hal yang sangat baik di mana teman-teman tim daripada kopi kenangan ini membuka peluang pasar globalnya dengan memberikan suatu penetrasi, ya kepada masyarakat. Artinya literasi juga kepada masyarakat bahwa kamu nggak mimpi bahwa kamu bisa jadi unicorn. Kenapa? Ya memang harus dimulai dengan kesadaran diri kita untuk bisa membentuk komunitas. Atau jangan hanya kita sendiri yang berjuang, tapi ayo kita bekerjasama dengan seluruh teman-teman yang komunitas kopi, di mana tempat kopinya kita bisa mendapatkan, di mana posis penjualan harus kita lakukan, di mana posis pembayaran harus kita dapatkan, dan di mana logistik untuk bisa mengirim makanan itu sampai kepada orang-orang yang membesar. Ini adalah suatu hal yang bisa kita lakukan bersama. Dan saya sangat bangga terhadap teman-teman kopi kenangan. Ini menjadi, apa ya, istilahnya itu, tagline kepada anak-anak muda bahwa, oh saya bisa melakukan itu. Startup-startup yang ada sekarang ini mungkin belajar akan belajar dengan kopi kenangan. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa. Ibu, mungkin untuk closing statement-nya, tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali ya, mulai dari Kominfo sudah memberikan literasi digital untuk masyarakat Indonesia, juga sudah memastikan infrastruktur dan pembayaran untuk kemudahan dari pelaku UMKM. Nah, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan untuk pelaku usaha di luar sana yang masih konvensional, Bu? Ya, pertama saya sempat menyampaikan dulu, Mbak. Selamat ulang tahun ke-52 kepada media Indonesia. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita, bagi bangsa Indonesia, melihat media Indonesia sudah berusaha sangat dewasa, dan mudah-mudahan memberikan dampak peluang untuk masyarakat. Dengan adanya hari ini, kita bicara tentang strategi digital mendorong kopi, pasar global ini adalah suatu kesempatan bahwa media Indonesia sangat peduli kepada teman-teman yang penyuka kopi, ataupun penghasil daripada penghasil teman-teman dari petani kopi. Ini juga sangat memberikan suatu dampak yang besar untuk orang-orang yang bermimpi untuk menjadi orang-orang hebat. Di satu sisi, untuk saya sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bahwa saat ini kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang benar-benar memiliki kesempatan melakukan national branding. National branding kita ini harusnya kita lakukan, yaitu dengan mission branding kita, yaitu dengan kopi. Harapan kita, kita minum kopi ini akan memberikan dampak, kita bisa ngobrol bareng, bisa memberikan dampak yang besar, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit, bisa memberikan dampak kepada anak-anak muda, bisa berkomunitas dengan baik, dan juga dengan kopi kita bisa saling bicara. Mungkin begitu, terima kasih. Terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Jadi memang dari kopi ini dampak sosial dan ekonominya sangat luas begitu ya Bu ya? Oke, luar biasa. Nah, dari Ibu Sepriana tadi, kita akan langsung bertemu dan berbincang dengan Head of Kopi dari Kopi Kenangan, Mas Mikael Jasin, yang sudah ada di room. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana akhirnya Kopi Kenangan berhasil menjadi startup unicorn. Oke, mari kita tunggu. Oke, selamat sore. Halo, Pak Pak Kone. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Baik, Pak Pak Kone. Oke, ini kayaknya di belakang kopi-kopi gitu ya Mas ya? Di belakang ini sebenarnya apa ya, piring-piring dan bahan-bahan makanan sih, tapi memang saya ada di kopi shop. Lagi ngapain nih Mas di sana? Sebenarnya ada acara kopi, jadi masih di sini untuk ikutan ngobrol-ngobrol nih tentang kopi dan dunia digital. Oke, memang hidupnya tidak bisa lepas dari kopi ya Mas ya? Benar. Luar biasa. Nah, sore hari ini kita akan banyak tanya banget nih sama Mas. Miki ya, saya manggilnya Mas Miki boleh? Miki boleh. Oke, oke. Mas, kita kan udah tahu nih ya, ada kabar gembira banget kalau kopi kenangan tuh akhirnya berhasil jadi startup unicorn pertama di Asia Tenggara ya untuk kategori makanan dan minuman ya. LNB gitu. Nah, mungkin dari Mas Miki sendiri, bisa boleh diceritakan ini tuh gimana sih akhirnya prosesnya bisa berhasil? Mungkin saya ceritanya dari begang saya ya, jadi saya kan rolenya di Kopi Kenangan, had kopi dan saya ikutannya nggak dari awal gitu ya. Saya kerja sebenarnya had kopi itu di 2020. Tapi, yang membuat, menurut saya salah satunya membuat kenapa kopi kenangan lagi bisa sampai sebesar itu, beberapa faktor, yang pertama akan jualannya kopi, dan kopi itu sangat Indonesia banget. Jadi, orang-orang yang suka kopi, terus kitanya juga memproduksi kopi. Jadi, produknya itu sangat familiar terhadap istirahat. Disambah waktu awal-awal, mungkin namanya agak lucu-lucu, produknya kan ada kopi kenangan, mantan, kopi kenangan. Jadi, secara kemampuan dia untuk menjadi viral, lebih banyak dibandingkan kalau namanya biasa-biasa aja. Nah, kebetulan karena waktu kopi kenangan mulai di tahun 2017-2018, infrastruktur dunia digital di Indonesia pada waktu itu pas lagi panas-panasnya juga gitu kan. Ada e-commerce, ada online platform, ada platform yang membantu kopi kenangan itu bisa dengan mudahnya tersebar secara mulut-mulut, secara digital ya, mulut-mulutnya secara digital itu tersebar dengan luas. Jadi, orang-orang tuh selalu pengen nyobain. Begitu kita mau buka koko di mana, itu udah langsung banyak orang yang mau dicobain. Jadi, kombinasinya pasti produknya disukai dan familiar, terus juga infrastruktur digitalnya sudah ada, sehingga memudahkan untuk mendapatkan skala yang besar. Oke. Mas, saya juga dapat fakta-fakta menarik nih Mas Miki ini sempat mengikuti kompetisi kopi dunia ya sejak 2015 di World Barista Championship di Milan. Dan boleh diceritain mungkin Mas, pengalaman waktu itu bertarung melawan sembilan negara ya? Itu gimana Mas Soek? Banyak sih. Setiap tahun itu jumlah negaranya berbeda-beda. Jadi, biasanya minimal ada sekitar lima perpuluhan, kemarin yang terakhir di Milan, karena banyak protokol COVID yang membuat orang kisah traveling jadi hanya 36. Tapi, ya biasanya kita kesana itu semacam cara dunia barista, jadi kita harus menang tingkat nasional dulu, jadi bisa dipandingkan internasional. Nah, kebetulan, untuk pertama kalinya, bukan pertama kalinya sih sebenarnya. Tapi, di tahun 2019 itu, pertama kalinya orang Indonesia masuk ke babak pinang. Kebetulan adalah saya dan tim ya, saya doang sih. Saya dan tim yang berhasil masuk ke dalam final, habis itu waktu tahun 2021, kita kembali ke ajang World Championship, kita bawa kopi Indonesia. Setiap 100% kopi Indonesia, tadinya sebelumnya nggak harus pakai kopi Indonesia, kita ada pakai kopi dari negara lain dan Indonesia. Tapi, tahun 2021, kita sudah lebih punya kepercayaan terhadap kopi Indonesia, sehingga kita ingin menampilkan si kopi Indonesia tersebut. Kebetulan tadi dibahas sama Ibu Kaciana itu, kopi dari NTT, kebetulan saya pakainya dari Flores juga. Jadi, kopi dari NTT, Flores, kebetulan dapetnya peringkat tujuh dunia untuk tahun 2021. Oke, jadi misinya memang untuk membesarkan kopi Indonesia begitu ya, masih lewat ikut kompetisi tersebut? Iya, memberikan platform lah untuk kopi Indonesia, supaya dikenal di maikar negara. Nggak cuma sebagai komoditas ekspor aja, tapi sebagai suatu bahan yang mempunyai kualitas yang tinggi, yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Mas, sejak kapan sih akhirnya menyadari bahwa kopi Indonesia itu punya potensi sebesar itu, dan akhirnya percaya diri untuk dibawa di WBC ini? Sebenarnya ada prosesnya banyak gitu ya, karena kalau secara sejarah kan kita, negara penghasil kopi yang kelas satu yang paling besar, kita singkat empat, singkat lima, singkat tiga, biasanya itu sudah berdekade-dekade. Tapi untuk secara kualitas, karena biasanya kita fokusnya hanya untuk ekspor, biasanya kualitas itu nomor dua. Nah, tapi belakangan dengan berkembangnya industri kopi Indonesia, salah satu kopi kenangan sebagai salah satu yang dihidupi kembangnya, itu membuat kita atau memaksa kita untuk memikirkan kualitas juga. Nah, kebetulan salah satu role saya adalah untuk bagaimana caranya bisa melakseskan riset dan pengembangan untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih enak, kualitasnya lebih tinggi, dan juga mempunyai nilai sosial ekonomi yang bagus untuk petani kopi. Nah, di tahun 2019 kita mulai itu, di tahun 2021 kita sudah mulai lebih percaya diri, karena kopinya sendiri pun sudah kompetitif gitu ya. dibandingkan dengan kopi-kopi dari negara lain dan beberapa orang lain, itu sudah terbukti kompetitif. Jadi, tidak hanya bias, karena kita orang Indonesia, kita suka Indonesia, tapi ini sudah terbukti di... Oke. Agak terputus ya, Mas Miki. Ya. Oke. Boleh dilanjutkan lagi? Silahkan, Mas Miki. Iya, jadi tadi saya berpandang ya. Saya tadi bilang, jadi kita bekerja ini dari tahun 2019 sampai 2021, bagaimana caranya mempunyai kopi yang nggak hanya kualitasnya enak saja sebagai menurut kita orang Indonesia yang mempunyai bias, tapi bisa disandingkan dan kompetitif di orang-orang yang dari negara negara juga, yang nggak punya bias terhadap Indonesia di kopi. Oke. Mungkin ini berkaitan juga dengan sudah jadi unicorn di Asia Tenggara. Apakah sudah ada rencana-rencana ekspansi bisnis baru di luar negeri gitu? Ini bukan pertanyaan publik tentunya. Iya, jadi ini sebagai aspirasi itu masih ada ya. Karena baru saja kopi kenangan mungkin minggu lalu kalau masalah, kita baru launching tab baru gitu ya, selesai dari Indonesia ke dunia. Jadi, tab kopinya. Jadi, nggak cuma di Indonesia lagi, tapi kita udah mulai melihat ke luarnya. Karena di Indonesia sudah banyak, sudah kakinya itu sudah kuat gitu ya. Jadi, setelahnya kita mau membawa bukan cuma brand kopi kenangan saja, tapi kultur kopi Indonesia, kopi Indonesia-nya sendiri, dan minuman-minuman kapi Indonesia yang ada hubungan dengan kopi, kita sudah mau mulai memperkenalkan ke dunia. Oke. Mas, berarti rencananya mau ke mana dulu ini, Mas? Sekitar Asia Tenggara dulu, atau gimana rencana ekspansinya? Iya, saya nggak boleh terlalu ngomongin terlalu banyak, tapi yang deket-deket dulu lah. Jadi, di regional kita dulu. Tapi dengan brandingnya, kopi Indonesia untuk dunia gitu ya, Mas? Iya. Tapi, image-nya, image, nama-nama produknya, oh, udah spesifik banget ya itu. Itu belum boleh ngomong, tapi kopi kenangan, salah satu komitmennya adalah, sebenarnya caranya kita itu menggunakan produk Indonesia, kopinya kopi Indonesia, terus juga supaya tidak hanya, apa ya, orang kenal kopinya, tapi orang bisa mengenali cerita orang-orang yang membuat kopi di belakangnya, misalnya tetaninya, pasang itu bagi tamari, tanya di belakangnya. Oke, luar biasa. Mas, ini menjadi pertanyaan publik juga sih, di tengah pandemi ini ya, Mas? Kopi kenangan tiba-tiba jadi unicorn gitu, startup unicorn itu, sebenarnya rahasianya apa sih, strategi digitalnya apa yang dilakukan? Karena kan pelaku usaha kopi banyak di Indonesia kan? Iya. Sebenarnya, ada hubungannya sama yang tadi saya bilang di awal sih, ketiktenangan waktu mulai, itu berbarengan dengan, revolusi dunia digital di Indonesia gitu ya. Jadi, mulai dari e-commerce, sampai, tersedianya jasa pengantaran online, di ojek online itu merupakan salah satu segmen mark terbesar kopi kenangan, karena kalau lihat, mungkin pernah lihat beberapa gerai kopi kenangan, itu jarang banget yang ada tempat duduknya gitu kan. Kita seringnya, bentuknya teos kecil, ada tempat duduk sedikit, hanya untuk menunggu barangnya, habis itu sudah dapat minuman itu di bawah aja, antara ke rumah, ke kantor, ke tempat kerja, ke sekolah, ke universitas itu. Nah, waktu pandemi, salah satu hikmah yang keluar dari pandemi adalah, orang-orang di Indonesia ini beradaptasi digitalnya sangat cepat. Yang tadinya, biasanya masih suka face-to-face konteks, masih suka secara line, ketemu orang, atau kerja, semuanya terpaksa jadi harus digital. Sama seperti pembayaran yang biasanya cash, sekarang jadi harus cashless, karena mau mengurangi pengguna. kopi kenangan, dan beberapa brand-brand lainnya, yang gak cuma kopi, tapi juga produk lainnya, yang sudah mempunyai struktur digital yang cukup baik, waktu semua orang pindah ke dunia digital, ya sudah. Jadi itu, apa ya, growth-nya itu, perkembangannya sangat terbantu dengan adaptasi setelah pandemi ini, sehingga justru waktu pandemi dari tahun 2020 sampai 2022 ini, kenangan justru berkembangnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan mungkin dengan konsep bisnisnya yang grab and go itu pas banget dengan situasi pandemi ya, mas ya? Ya, jadi tidak ada, bukan tidak ada ya, sangat sedikit human contact-nya, kemudian juga produknya masih bisa dinikmati dengan rasa yang sama, karena orang-orang customer-nya sudah serbiasa manikmati produk itu sebagai take-away, bukan yang dinikmati di situ langsung, jadi justru malah orang-orang yang biasanya ke kafe, sekarang gak tahu kafe-nya tutup harus kemana, itu udah dekorbernya kopi kenangan. Kopi kenangan juga punya aplikasi sendiri ya, mas ya? Iya. Jadi, aplikasinya ini itu memudahkan untuk satu, sebenarnya untuk delivery, tapi delivery tidak harus melalui aplikasi, tapi untuk news tentang produk baru, abis itu ada promo-promo, abis itu juga yang terintegrasi dengan produk-produk lainnya, seperti roti, ada cerita roti dari kopi kenangan, itu bisa dibeli dari aplikasi ini yang memudahkan user untuk tahu lebih banyak mengenai produk dari kopi kenangan itu. Oke, jadi intinya membaca pasar dan juga memberikan kemudahan untuk pasar ya, mas ya? Iya, karena salah satunya kalau barangnya susah untuk didapatkan, kan orangnya walaupun mau, tapi tidak bisa dapat, ya susah untuk berkembang. kita mau gimana caranya supaya orang sudah tahu barangnya, tapi juga mudah untuk dijangkau, terlalu, oke, oke, luar biasa. Oke, selanjutnya mas, untuk bisnis kopi ini kan sekarang sudah banyak yang berjamuran ya, dengan berbagai macam brand gitu, kalau kita buka aplikasi, itu banyak sekali. Nah, mungkin dari mas Miki, apakah memang bisnis kopi ini, untuk kode kari kopi ini, memang menjanjikan sampai masa depan gitu, di era digital ini? Pasti ya, industri kopi itu besar sekali, di Indonesia saja, itu bukan Indonesia sendiri, kita produksi kopi itu ada 660 ribu ton kopi, dan biasanya ini re-export keluar, tapi di 2020, justru 20%-nya dikonsumsi sama domestic market, berarti itu bisa dilihat bahwa, industri kopi di dalam negeri ini, malah berkembang gitu ya, bukan di YouTube. Jadi, pasarnya sudah terbuka sangat luas, cuman yang mesti dipikirkan adalah, bagaimana caranya, di tengah-tengah, semua brand kopi yang banyak ini, gimana caranya kita bisa mencunyai suara yang original gitu, jadi, jangan hanya mentiru aja, tapi gimana caranya, supaya bisa disenal orang, antara melalui produknya, antara melalui namanya, atau kebuahnya, atau branding, Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke tahap ini ya, Q&A, karena sudah ada beberapa pertanyaan juga nih, dari teman-teman. Mungkin untuk Ibu Saptri, masih bergabung ya, bersama kami Ibu. Oke, kebetulan sudah ada pertanyaan juga, dari netizen untuk Ibu Saptri. Masih bergabung kah dengan Nunggu Sunset? Masih bergabung Mbak, apalagi ada Mas Michael, itu senang sekali sih, kita bisa lihat ya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Bangga sekali, saya melihat startup yang hebat nih. Silahkan Mbak. Ini ada pertanyaan Bu, untuk Ibu Saptri, pertanyaannya seperti ini, digital itu kan borderless, apalagi sekarang perkembangan digital sangat pesat, bagaimana menghadapi konten-konten negatif, meskipun sudah di blok, tetapi tetap saja bisa memanfaatkan VPN misalnya. Ya, Bu, silahkan. Baik Mbak, memang sih sekarang ini, nggak diragukan lagi ya, bahwa banyak sekali orang yang berusaha untuk bisa melihat konten-konten negatif ini tersebar, tapi harapan ke Menteri Komunikasi Informatika, khususnya untuk seluruh rakyat Indonesia, ya, jangan kita melihat konten negatif, tapi bagaimana kita membuat banyak sekali konten-konten positif, sehingga konten-konten negatif ini bisa mengalah, dikalahkan. Dan kedua juga kami, Kementerian Komunikasi Informatika, setelah membangun jaringan infrastruktur, yang disebut dengan AIS, atau mesin pengais, ini dibuat untuk bisa memberikan suatu, apa, istilahnya kenyamanan kepada masyarakat, tentang berita-berita bohong, dan di sini, banyak sekali, bahwa gaya obat-obatan, minuman, makanan, kemudian keamanan, dan yang lainnya, Gunung Mulut tuh saja banyak, istilahnya itu, orang yang artis wafat aja, banyak sekali digunakan untuk berita-berita bohong. Tapi di sini lah, peran daripada Kementerian Komunikasi Informatika, biasanya itu kalau emang, berita-berita tidak benar, atau berita bohong, teman-teman dari Mesin Pahesat kan, memberikan stempel, yaitu, disinformasi. Harapan kita dengan cara begini, karena kita tahu sekali, bagaimana berita bohong ini bisa tersebar, sampai ke ujung-ujung daerah-daerah, yang sebenarnya kita kepikiran. Tapi dengan apa namanya, istilahnya itu, sorry, saya punya pertanyaan. Tanda, Mbak. Ya. Oke, untuk teman-teman menunggu saat saat yang mau bertanya, masih boleh ya di kolom komentar? Ya, jadi, saat ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya mesin pengais ini, Kementerian Komunikasi Informatika berusaha sekali untuk memberikan konten-konten yang benar, konten-konten yang tidak layak, itu biasanya dikasih disinformasi, dan kita juga menerima aduan konten, baik dari masyarakat maupun lembaga. Contoh sekarang ini biasanya tentang vaksin ya, banyak sekali tuh. Wah, vaksin A ini efeknya baik, vaksin B ini, istilahnya itu, ini mesti tidak bisa disunikan oleh teman-teman muslim. Tapi sebenarnya semua vaksin itu baik dan tidak ada masalah dengan apapun juga. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita mengklarifikasi kepada masyarakat, bahwa ini berita yang tidak benar, berita yang salah, dan dengan adanya apa, kita memiliki penghasisannya dan bekerjasama dengan seluruh kementerian terkait, baik itu tempat obat-obatan maupun yang lain, ini akan memberikan dampak yang luas, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan mengurangi disinformasi yang ada. Dan di sini juga Kementerian Komunikasi Informatika dengan adanya undang-undang informasi transaksi elektronik. Ini bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa jangan sekali-sekali kita menyimpan apa berita-berita bohong atau berita-berita yang tidak benar, ini istilahnya itu disebar luaskan. Karena di sini ada, di dalam pasal 27, 28, 29, dan pasal 45, itu sudah jelas sekali, barang siapa yang memberikan berita bohong atau berita hoax, akan mendapatkan istilah topi dana selama 1-6 tahun dan denda 1-6 miliar. Jadi kita perlu hati-hati, makanya sangat perlu sekali kepada masyarakat, adik-adik kita, sharing sebelum sharing. itu yang paling penting yang harus kita lakukan bersama. Begitu, Mbak. Oke, jadi kembali lagi ke literasi digital setiap orangnya ya, Bu, ya? Harus sahur, gitu. Oke, luar biasa. Ada pertanyaan selanjutnya juga nih untuk Mas Miki kali ini. Pertanyaannya, apakah untuk membuka usaha kedai kopi itu membutuhkan investasi yang besar? Dan bagaimana belajar menjadi peraci kopi? Apakah butuh waktu belajar yang lama? Mungkin jawabnya dari nomor 2 dulu ya. Kalau yang untuk belajar sih, mungkin belajarnya biasanya itu on the job atau by doing. Jadi, saya selalu bilang, kalau mau buka bisnis kopi, harus pernah ngerasain kerja di industri kopi dulu. Jadi, antara misalnya kerja magang, di kafe, atau kerja beneran di kafe teman, atau kafe lokal yang menempatkan investasi real, itu supaya tahu seluruh benar-benarnya si bisnis kopi tersebut. Sama seperti bisnis apa aja sih sebenarnya. Kalau kita nggak tahu bisnisnya, kita tidak akan sangat susah untuk sementara sukses gitu ya. Mengambil modal, sebenarnya bisa sedikit atau sebanyak apapun yang kita sanggup ya. Kayak kopi kenangan awalnya juga cuma satu store, sangat kecil, bentuknya bukan kafe, bahkan bentuknya kiosk di Kuningan. Tapi, hari pertama laku beratus-ratus kap, kalau nggak salah 700 kap. Sampai akhirnya sekarang valuasinya menjadi 1 bilion dolar gitu. Jadi, yang penting nggak perlu punya, sebenarnya menurut saya yang nggak perlu modal besar, yang penting mimpinya besar, terus kerja kerasnya itu dapat mengimbangi mimpinya gitu. Oke, siap-siap. Mas, tapi kalau berbicara terkait tren, minum kopi nih karena pandemi, untuk yang grab and go itu, apakah fenomenanya memang terjadi di kota-kota besar saja atau di daerah lain juga? Sama saja, Mas. Sebenarnya secara tren itu sama. Cuma mungkin kalau di kota besar, akses untuk mendapatkan kopi grab and go lebih banyak dibandingkan dengan misalnya di kota-kota kecil. Jadi, misalnya kepadakan kopi kenangan aja. Jadi, kalau di Jakarta biasanya beda tiga blok saja udah ada lagi gitu kan. Atau di dalam ruang lingkup 2 km aja, kalau saya kantornya di Jakarta Utara, di Jakarta Utara itu dalam ruang lingkup 2-3 km aja udah ada beberapa. Jadi, secara densitas lebih banyak memang kalau di kota besar, tapi secara gimana, secara peningkatan sebenarnya sama. Mungkin Ibu Setri juga kalau pesen kopi, gimana nih, Bu? Dengan teman-teman di kantor? Lebih seringnya grab and go atau masih suka ngopi di tempat juga? Ya, Ibu Setri. Oke, soalnya kalau saya sendiri. Ya, Ibu. Halo, Ibu Setri. Boleh diulang, Ibu? Ya, tadi kan kita lagi bicara terkait dengan tren kopi nih, Bu. Di kota atau di daerah. Nah, Ibu sendiri gimana nih kalau minum kopi, biasanya grab and go gitu atau masih ke tempat atau gimana, Bu? Biasanya sih kalau pas di rumah, santai-santai biasanya grab lah, Mbak. Biasanya kirim di rumah itu lebih aman ya. Apalagi sekarang lagi unikrom di Jakarta kan sangat tinggi. Jadi lebih aman kita duduk di rumah, nonton TV, kumpul dengan keluarga, dan menikmati. Apalagi di kantor, biasanya tuh sambil kita rapat, tuh biasanya kita minta untuk bisa menikmati kopi-kopi yang ada. Nah, ini adalah suatu kebanggaan dengan kemudahan hanya 10 menit udah sampai ke kantor, Mbak. Dan itu, ya itulah kehebatan Indonesia saat ini yang bisa kita rasakan semua. Baik dari fasilitas transportasinya maupun dari teman-teman pengampu daripada maker ya, contoh kayak kopi kenangan. Jadi, nggak terlalu lama menunggu. Kadang-kadang kan orang jenuhnya pada saat kita pesen kopi atau pesen, anu ya, istilahnya itu kita ingin mendapatkan pelayanan prima, tapi kadang-kadang membuat kopinya satu jam. Terus sampai ke orangnya, udah satu jam juga. Jadi kadang-kadang udah hempas lah bahasanya itu kalau sudah, ya udah nggak nikmat lagi nih. gitu lah, sebenarnya itu. Tapi kalau sampai saat ini sih sebenarnya di tempatnya sendiri, misalnya kita datang ke kopi kenangan sambil santai, ya bagus-bagus aja selama tidak ada kerumunan. Mungkin itu yang paling penting sih. Oke, siap. Oke, nah mungkin untuk Mas Miki lagi, strategi lain mungkin yang akan diterapkan di masa pandemi ini dari kopi kenangan seperti apa? Sebenarnya ada dari dari kita ada beberapa apa ya poler yang kita akan target gitu. Kalau selama ini di produk lainnya itu lebih ke minuman yang harus dibikin milu kemudian kekan baru dibikin dan diantikan gitu ya. Kita itu kalau di market itu mungkin tengah-tengah gitu ya. Gak terlalu mass produce tapi juga gak terlalu SLP. Tapi kenangan sendiri kita mau berkembang sesemuanya sebenarnya. Jadi untuk yang special fee kopi kenangan bulan Desember tahun lalu tahun 2021 kita ada launch namanya Kopi Kenangan Heritage. Jadi kopi kenangan Heritage ini itu dia tempat dimana orang-orang yang sangat bingungan kopi yang sangat tertarik dengan kopi bisa belajar lebih detail mulai kopi. Jadi mulai dari cara sedih yang berbeda-beda ada espresso ada sea phone ada sisi segala macam penakteni kopi ada di situ dan kopinya dari berbagai maka daerah di Indonesia. Untuk sementara hanya satu di Jakarta di daerah Kenangan tapi itu yang yang sangat special fee market terus di ujung spectrum yang satunya itu ada juga kita baru aja launch minggu lalu itu ready to drink market jadi RCD market namanya Kenangan ini untukmu itu minuman-minuman yang bisa dengan mudahnya didapatkan di mini market atau super market yang dimana-mana aja ada di seluruh crossof di Indonesia saya sering ke Flores bahkan sampai di Ruteng aja di Manggarai ada soalian-soalian kecil karena ini produk-produk kopi kenangan ini bisa menjangkau komunitas-komunitas yang lebih remote di kota-kota besar melalui si produk ready to drink itu jadi semuanya ada semua orang bisa kayak tadi saya bilang di awal harus accessible nah ini gimana caranya kita supaya bisa accessible itu mulai dari ready to drink kemudian yang minuman bisa dipesan dan diantarkan sampai ke specialty market juga ada mas Michael izin mbak saya saya penasaran banget nih karena rasanya kan enak banget nih kopi kenangan itu apakah dari kan kalau yang satu produk A gitu ya biasa dari dari provinsi A untuk mas Michael kopi kenangannya apakah membedaikan pada saat membuka di tempat-tempat lokasi-lokasi di seluruh Indonesia ini apakah sesuai dengan kopi ada dana tersebut atau memang ada kopi khusus mas jadi penasaran gitu loh pengen tahu aja terima kasih terima kasih pertanyaannya jadi di awal-awal kopi kenangan itu lebih mempentingkan bagaimana cara kita bisa melayani sebanyak mungkin orang dengan waktu yang tepat gitu ya jadi secara lini produk waktu itu kopinya orang-orang dari Indonesia tapi di blend di campur gitu nah tapi mulai tahun 2021 kita mempunyai satu lini produk yang namanya light series jadi light series ini merupakan mini produk yang bisa didapatkan di setiap durai kopi kenangan kenapa disebut light series karena satu kopinya 100% arah buka jadi secara adang kasein lebih light lebih aman di lantung nah kemudian juga salah satu tujuan kita menggunakan light series ini adalah untuk bisa memberikan spot light kepada beberapa daerah penghasil kopinya di Indonesia jadi di tahun 2021 itu daerahnya banjar negara jadi di Jangan Senah tahun 2022 ini kita akan mengganti daerah saya belum boleh ngomong apa karena launchingnya masih tanggal 7 Februari tapi kalau yang sering ikutin saya di platform digital mungkin tahu karena saya paling sering ke daerah gitu dari tadi di Yoseo nggak ngomongin nanti tahun 2023 beda lagi jadi tahun ke tahun ini kita akan memberikan spot light ke daerah-daerah penghasil kopi yang mungkin selama ini orang-orang nggak selalu tahu orang-orang tahunya mungkin daerah-daerah yang udah biasa utara bayu mungkin puntang jauh-barat ini kita mau menghalas yang orang-orang belum biasa oke ibu setri ada yang mau ditanyakan lagi ibu masih banyak karena kan beritahu aja jadi kopi dari daerah mana kalau mereka di bagian negara sekarang tadi sudah disebutkan daerah-daerah yang menjauh di timur ya mas mudah-mudahan oke luar biasa sekali dan tadi juga dijelaskan strateginya akan semakin menjaka remote area ya mas berarti ini juga memang kalau secara infrastruktur dan pembayaran memang sudah didukung juga oleh pemerintah dan diberikan kemudahan ya mas ya berarti ya jadi untuk kemarin waktu di akhir 2021 waktu Desember 2021 ada sekitar 600 gerai kopi kenangan target kita di 2022 ini untuk mendapatkan 1000 gerai kopi kenangan jadi hampir 2 kali nah 1000 ini kan gak mungkin di kota besar aja jadi kita mau menjangkau daerah-daerah jauh oke luar biasa ada pertanyaan lagi ini mas dari penonton media Indonesia ada strategi dari kopi kenangan gak yang memberikan edukasi ya ke pembeli kopi kenangan agar turut bangga dan paham dengan kopi-kopi lokal buatan Indonesia yang senapas dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia dari kominfo tentunya ya jadi seperti tadi saya udah sentuh beberapa kali yang secara sekolah lebih besarnya adalah menggunakan lini live series tadi live series ini kita sharing knowledge tentang kopi ke masyarakat lebih luas melalui daerah-daerah penghasil kopi yang kita kasih melalui kopi dari daerah tersebut biasanya kita rasanya seperti asli kemudian kalau teman-teman yang tinggalnya di Jakarta ada ketempatan untuk datang ke Jakarta misalnya kopi kenangan heritage namanya itu yang sebagai kita sebutnya seperti museum museum kopi kenapa? karena banyak sekali jenis-jenis kopi dari seluruh Indonesia yang bisa highlight di situ dan dijadikan sebuah jadi sebuah experience center ada waktu kopinya masih berbentuk green beans masih hijau kemudian dia ada tempat di mana kopi itu bisa diet roasting di sangrai langsung di tempatnya dalam skala sekil habis di sangrai bisa di keduh dan dibawa pulang setelah di sangrai orangnya bisa bawa pulang biji kopinya sehingga mereka terkeduh di rumah jadi sebagai bentuk apa ya kontribusi kekenangan untuk membantu edukasi publik seperti itu oke oke luar biasa kita gak kerasa ya sudah lewat dari pukul 17 WIB karena tadi banyak banget yang nanya juga yang antusias dan Bu Sebtri kabarnya ada meeting selanjutnya jadi mungkin dari Bu Sebtri boleh memberikan pernyataan tertutup untuk obrolan kita sore hari ini Bu ya saya sih pertama mau ucapkan selamat ulang tahun yang pastinya happy birthday selalu untuk media Indonesia sukses selalu memberikan pesan-pesan yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia dan selalu memberikan kenyamanan berita untuk rakyat Indonesia itu satu kedua kepada apa OP Kenangan mudah-mudahan jadi kenangan selalu di hati kita semua Pak Michael sukses terus untuk membuka apa Israel Gerai sampai dengan seribu kita cukup bangga karena anak-anak Indonesia adalah putra-putra Indonesia yang terbaik yang memberikan dampak peluang kerja kepada masyarakat sekitar atau daerah-daerah tertentu kemudian memberikan peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat khususnya bagaimana mengeluarkan kopi yang baik dan yang ketiga adalah sukses dan semangat untuk memberikan apa ilmu kepada seluruh anak-anak muda yang pengen menjadi startup seperti Mas Michael Yasin ini terima kasih sukses semua untuk anak-anak yang ikut hari ini dan untuk semua yang hadir semoga sehat selalu terima kasih terima kasih Ibu Sebtri atas waktunya sehat-sehat juga ya Bu Selamat sore Terima kasih sehat juga selamat sehat Mas Michael lancar terus terima kasih silakan untuk Mas Michael mungkin pesan-pesannya untuk teman-teman pelaku usaha kopi ya sebelumnya terima kasih saya udah diundang untuk sharing di sini kalau pesan sih saya selalu sama aja kalau ditanyain numpang kopi saya selalu bilang kopi itu adalah agen perubahan jadi kopi ini mempunyai kuasa untuk merubah nggak cuma dari ngantuk perlahan dengan kopi jadi nggak ngantuk lagi tapi bisa merubah hidup mulai dari hidup karyas yang menubah setelah kerja dengan kopi terus juga hidup teman-teman barista yang membuat kopinya mencari maksa kehidupan dari kopi itu sampai juga ke teman-teman petani yang hidupnya bergantung pada kopi jadi di era digital ini sangat mudah kita bisa menggunakan kuasa kita sebagai agen yang berkecimpin dalam dunia kopi atau di dalam bisnis kopi ini untuk menjadi agen perubahan di komunitas kita sendiri-sendiri karena kopi itu at the end of the day di akhir-akhir itu kita tugasnya adalah untuk melayani komunitas kita yang dekat kafenya aja jadi sebisa mungkin kalau mau mulai bisnis kopi atau terkaren dengan kopi ingat bahwa kita itu bisa menjadi kegiatan perubahan oke luar biasa makasih ya mas untuk waktunya sampai hari ini sehat-sehat terima kasih mas Michael sebelum beranjak satu pertanyaan mungkin masyarakat juga bertanya apakah ada franchise untuk kopi kenangan ini atau memang bagaimana sih supaya bisa mendapatkan solusi atau apa pembelajaran mungkin begitu mas satu saja oke jadi kopi kenangan kebetulan kita bisnis modelnya bukan franchise jadi semua kopi kenangan itu dimiliki oleh perusahaan yang satu di dunia jadi tidak ada pencet tapi secara sharing of knowledge itu sangat terbuka melalui platform-platform di dunia kita melalui berkata-buka bilang kopi kenangan terifat itu dengan sangat mudahnya bisa mencari informasi melalui baris-baris kita atau datang ke topenya dan mencari informasi oke siap terima kasih ya Bapak terima kasih Mas Michael selamat sore selamat sore salam sehat terima kasih izin live ya terima kasih silahkan oke terima kasih nah teman-teman media Indonesia dan Nunggu Sunset tadi kita sudah menjelaskan banyak hal ya terkait dengan bagaimana sih strategi untuk membuat kopi ini bisnis kopi di area digital gitu semoga bisa banyak memberikan inspirasi tentunya nah dari Kailaka sekali lagi diingatkan juga program ini disponsori oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia PT. Bang Mandiri Persero TBK lalu Artagraha Network dan Artagraha Peduli Pangansari dan juga Askrindle terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan tetap selalu jaga kesehatan ya jaga protokol kesehatan sampai jumpa di program Nunggu Sunset selanjutnya sampai sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati